Hai Nah kita ulangi aja lagi terus diulangi sampai nanti kita bisa mendapatkan info kita coba lihat teman-teman kita coba ya coba lihat uh nah sip ya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini kita akan coba bahas ya sebelumnya akan untuk Global Stable Mi itu MIUI 14 sudah rilis nih nah disini saya sudah pakai MIUI 14 yang sebelumnya saya coba download yang dari Mi Pilot teman-teman ya dan kebetulan pas saya coba tes install itu berhasil nah disini saya akan coba install ulang untuk MIUI 14 saya ini dengan menggunakan MIUI 14 stabil yang sudah tersedia di MIUI downloader teman-teman Oke ya ini menarik nih bagaimana nih teman-teman apakah bisa atau tidak sekaligus disini mungkin ini informasi bagi teman-teman yang ingin coba update secara manual ya mudah banget lah ya harusnya udah tahu kalau misalkan teman-teman nyimak terus atau stay di channel Wahyu Zekta ini teman-teman ya membahas seputaran device Xiaomi juga teman-teman oke nah disini kita akan coba eh pertama download dulu pastinya ya dan disini saya sudah download untuk Frameware terkait MIUI 14 nya teman-teman nih ya kita coba lihat masuk ke dalam download nah disini sudah saya download ini teman-teman ya tuh saya downloadnya itu di eh sorry sorry ini ini batang ini di tanggal 10 bulan 2 2023 ya MIUI 14 TJU MIXM Oke kita akan coba install ulang Oke mudah-mudahan ada perubahan ada perbedaan ya Oke langsung aja disini kita coba ya install ya ini yang tadi tuh file-nya saya nggak akan simpan di sini nggak apa-apa kita coba tes aja ini simpannya di folder download aja disini Oke dan ini data-datanya penuh teman-teman ya ini banyak banget disini kayak ya gini-ginilah ya aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya dan game juga disini Oke langsung kita masuk ke dalam pengaturan kemudian disini masuk ke dalam tentang telepon masuk ke sini ya Oke dan langsung aja kita ke titik tiga dan pilih paket pembaruan nah masih banyak juga teman-teman disini mungkin yang baru pegang ya ada device Xiaomi ataupun Poco yang ingin coba update secara manual kok bang saya nggak ada fitur pilih paket pembaruan nah temen-temen tab beberapa kali disini sampai muncul tulisan tambahan fitur pembaruan hidup ya sampai muncul ini baru nanti disini akan langsung muncul pilih paket pembaruan seperti ini Oke langsung aja disini kita coba pilih paket Oke kemudian langsung aja kita pilih di bagian kartu ini ya Oh di unduhan di unduhan kita cari MIUI 14 mana teman-teman ini nggak ada nih Apa ini download-downloaded room ya nggak ada juga teman-teman Oh ini 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 nah MIUI payu global 14 yang ini teman-teman 10 Februari ya Oke di unduhan atau di folder download langsung aja kita coba klik Oke Oke jalur salah katanya mengerti nggak papa nggak papa Oke kalau seperti itu kita klik lagi kita coba lagi kadang-kadang seperti ini nih ada yang pemberitahuannya itu melewat USB katanya seperti itu pilih paket Oke kita cari lagi nih back-back dulu nah kalau misalkan gini nah kita ulangi aja lagi terus diulangi sampai nanti kita bisa mendapatkan info kita coba lihat teman-teman kita coba ya coba lihat uh nah sip ya jadi perangkat akan otomatis mulai ulang untuk di produk ke versi MIUI 14 nah ini ya jadi bisa teman-teman bisa ya Nah kalau misalkan nanti teman-teman selalu muncul ya USB 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 teman-teman nanti di updater ya updater sorry di updater di aplikasi teman-teman delete cache dan datanya nih contoh ya di sini kita masuk ke dalam pengaturan sebenarnya saya sudah bahas juga sih di video khusus ya Nah ini aplikasi kelola aplikasi Nah di sini cari kemudian cari disini updater tuh sorry sorry eh mana nih konflik updater nah ini ini hapus data dan hapus cache konflik updater kemudian cari lagi pembaharuan nah pembaharuan ya yang ini bukan yang aplikasi sistem yang pembaharuan yang ini teman-teman klik nah kemudian teman-teman disini hapus data dan cache juga nah kalau sudah seperti itu restart HP nya kemudian coba lagi install seperti ini tadi lewat pilih paket pembaharuan teman-teman seperti itu ya oke langsung aja di sini kita coba reboot ya teman-teman kita mulai ulang dan perbarui oke kita coba lihat nanti apakah ada pembaharuan yang lain atau tetap sama aja ya ini saya pakai MIUI Stabil 14 yang ada di MIUI Downloader yang sebelumnya sudah kita bahas nah oke kemudian disini tambahan sebelum kita mulai ulang nah tambahannya disini teman-teman informasinya ketika saya coba lihat tentang telepon disini itu MIUI Global gak ada tulisan MIUI Global Stabil ataupun MIUI Stabil Global nah kalau kita coba lihat di Poco F3 disini ya ini stabil untuk MIUI nya ini ada tulisan nah teman-teman lihat disini ya ini ada tulisan tuh MIUI Global Stabil 13.0.5 ya sedangkan disini di Poco X3 Pro di MIUI 14 yang saya pakai sebelumnya belum yang stabil ya ini disini tuh MIUI Globalnya 14.0.1 dan gak ada tulisan stabilnya kalau ini ada tulisan stabilnya teman-teman oke jelas ya nah disini saya coba makanya install ini versi yang stabil apakah nanti disitu akan muncul ya akan muncul MIUI 14.1 stabil seperti ini oke langsung aja disini kita coba muat ulang dan perbaharui teman-teman oke mudah-mudahan gak terjadi masalah disini ya oke langsung aja disini kita end skripsi kita coba lihat ya teman-teman mungkin disini saya akan coba skip ya disini jamnya 18.17 nanti kita coba lihat selesainya jam berapa ya itu 8.17 nah dalam prosesnya disini mungkin saya akan skip biar tidak terlalu panjang di videonya oke dia masuk ke logo Poco kemudian kita coba lihat apakah ada oke sedang memperbarui MIUI jangan matikan perangkat jadi dia ini gak masuk ke MIUI recovery jadi dia langsung memperbarui seperti ini teman-teman oke nah kita coba mungkin disini saya skip ya biar nanti kita coba lihat tadi 18 sorry 08.17 nanti selesai jam berapa teman-teman oke oke teman-teman disini saya sudah berhasil ya install oke jadi sekarang ini sudah jam 8.22 jadi sekitar kurang lebih 7 sampai 8 menit proses instalisasinya ya cukup lumayan teman-teman seperti itu ya oke langsung aja disini kita coba masuk nah ini dia Oke kita coba lihat notifikasinya apa ini ini pop-up oke itu aplikasi ya aplikasi pihak ketiga nih untuk pop-up ini perjalanan ini masa kita katanya Android system Oke nggak papa kita coba lihat teman-teman ini untuk tampilannya ya coba lihat tampilannya masih tetap sama seperti ini apakah ada perubahan lain kita coba lihatlah langsung aja ke bagian tadi di tentang telepon Apakah ada tulisan stabil atau tidak sekarang teman-teman ya Oke langsung kita ke info detail spesifikasi dan ternyata tidak teman-teman MIUI global masih tetap sama 14.0.1 di sini nggak tulisan stabil jadi kemungkinan di sini nanti akan ada update patch selanjutnya jadi teman-teman nanti ditunggu aja untuk MIUI 14 pastinya MIUI 14 ini jauh lebih bagus jauh lebih baik MIUI 14 dibanding MIUI 13 terutama kalau dilihat dari sisi penggunaan storage-nya ya MIUI 14 ini dikit teman-teman hemat ruang lah penyimpanan gitu ya Oke kalau kita coba lihat di sini di bagian apa yang yang baru dia masih tetap sama ya di bulan Desember 2022 untuk patch keamanannya Oke kemungkinan nanti di Maret ya di Maret ada update baru lagi terkait MIUI 14 teman-teman itu ditunggu aja Oke jadi seperti itu di sini nggak ada perubahan yang cukup signifikan setelah kita coba install ulang dengan menggunakan MIUI 14 stabil yang sudah rilis di MIUI Frameware Updater ataupun di MIUI Downloader teman-teman Oke jadi itu aja di video kali ini saya ini sih rasa penasaran saya gitu teman-teman jadi saya share di sini ya Oke itu aja dan mudah-mudahan informasi bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke sip mantap sih ini ya Oke